Pajak mengurangi zakat, ataukah zakat mengurangi pajak? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Ada dua hal yang berbeda. Pajak mengurangi zakat, artinya ketika kita membayar pajak, maka kewajiban zakat menjadi gugur. Zakat mengurangi pajak, artinya ketika Anda membayar zakat, maka nilai kewajiban pajak menjadi berkurang. Kita bahas terlebih dahulu, apakah pajak bisa mengurangi zakat? Dalam fatwa syabaghah Islamiyah disebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak. Satu, zakat diambil dari harta kaum muslimin yang Allah wajibkan dengan ketentuan tertentu. Sementara pajak diwajibkan oleh negara untuk semua rakyatnya yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dua, zakat diserahkan kepada delapan golongan penerima zakat. Sementara pajak, sebagian besar tidak ada hubungannya dengan delapan golongan penerima zakat. Tiga, batasan zakat dan waktu mengeluarkannya telah ditentukan oleh syariat. Seorang muslim tidak boleh mengurangi atau memanipulasi zakat. Sementara pajak, negara yang menetapkan, mungkin saja wajib pajak memanipulasi laporan atau membayar dengan nilai kurang. Empat, zakat harus diserahkan secara ikhlas agar terhitung sebagai amal yang sah. Sementara pajak boleh saja diserahkan dengan terpaksa. Lima, aturan zakat berlaku sama untuk muslim sedunia. Sementara pajak berbeda-beda antar negara tergantung dari kebijakan pemerintah. Karena itu, pajak tidak bisa mewakili zakat dan tidak bisa mengurangi zakat. Masing-masing memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda. Sehingga para ulama menegaskan, pajak tidak bisa mewakili zakat atau mengurangi zakat. Dalam fatwanya, Lajenah Da'imah pernah ditanya tentang pajak apakah bisa menjadi pengganti zakat. Jawaban Lajenah, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak boleh dihitung sebagai zakat untuk harta yang wajib dizakati. Tetapi zakat itu wajib dibayarkan zakatnya dan dibayarkan kepada golongan dalam syariat yang telah ditegaskan oleh Allah. Fatwa Lajenah Apakah zakat bisa mengurangi pajak? Jika pedagang A memiliki harta senilai 1M dan dia telah bayar zakatnya 2,5% senilai 25 juta, apakah nilai 25 juta ini bisa mengurangi kewajiban pajaknya? Dengan asumsi, kewajiban pajaknya 10% dari 1M, yaitu 100 juta. Jawabannya, ini kembali kepada kebijakan negara. Jika si A telah membayar zakat 25 juta, apakah itu bisa mengurangi kewajiban dia bayar pajak sehingga tinggal membayar 75 juta? Ataukah tidak bisa mengurangi? Di negara kita, ada banyak sekali lembaga penerima zakat yang diakui negara. Dan ketika wajib pajak menyalurkan zakatnya di lembaga ini, bisa mengurangi nilai pajak. Demikian, semoga bermanfaat.